Intro Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI bersama Pangdam Iskandar Muda Majan TNI Niko Fahrizal mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP dalam rangka pengecekan geladi pembukaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut 2024 di Stadion Harapan Bangsa Long Raya, Banda Aceh Kepada Menko PMK, Safrizal menjelaskan tentang tema utama dari tari kreasi yang akan dimainkan para penari pada pembukaan PON nantinya Pemilihan pahlawan perempuan Aceh, yaitu malahayati yang bermakna semangat kepahlawanan yang menyala-nyala dan tema emansipasi Safrizal mengatakan itu alasan kenapa kreator mengambil semangat malahayati Ia menyebutkan jika unsur keacehan dalam opening seremoni pembukaan PON akan sangat ditonjolkan Dalam kesempatan tersebut, Menteri Effendi juga memeriksa berbagai aspek persiapan di sekitar stadion Ia menyatakan bahwa progres pembangunan infrastruktur untuk kesuksesan penyelenggaraan PON di Aceh seperti Stadion Harapan Bangsa berjalan lancar, cepat dan selesai sesuai jadwal Peninjauan oleh Menko PMK dilakukan dalam rangka pembukaan PON yang akan dilakukan pada Senin 9 September mendatang Direncanakan Presiden Joko Widodo akan membuka langsung event olahraga terbesar di Indonesia itu Menteri Effendi juga mengungkapkan harapan agar seluruh masyarakat Aceh merasakan kemeriahan pesta olahraga ini Apalagi event 4 tahunan ini belum tentu akan dikelar dalam 30 tahun mendatang di Provinsi Aceh Stadion Harapan Bangsa lanjut Effendi kini telah dipermak sedemikian rupa sehingga tampilannya menjadi sangat indah Usai renovasi stadion itu kini bisa menampung sekitar 17 ribu penonton Sesuai dengan arahan Presiden di mana stadion baiknya dirancang dengan ukuran yang tidak terlalu besar Untuk memastikan pemanfaatan setelah PON bisa optimal Terima kasih telah menonton